Halo, saudaraku, salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bapak. Pada pertemuan kita sekarang ini, saya mengajak Anda untuk berkunjung ke sebuah masjid yang bernama Surau Pasar. Surau Pasar ini atau Masjid Raya Kota Pariaman ini berlokasi di Kampung Pelak, Kota Pariaman. Kenapa saya mengajak Anda untuk berkunjung ke Surau Pasar ini, ada tiga alasannya. Yang pertama adalah, Surau Pasar adalah masjid yang pertama kali dibangun atau yang memakai konstruksi beton. Yang kedua, masjid ini mencerminkan sinkretisme empat kultur. Dan yang ketiga adalah, masjid ini dipenuhi dengan keborkahan. Oke, saudaraku, sebelum kita memutarkan videonya, bagi saudaraku yang belum memberikan subscribe atau menaikkan lonceng notifikasinya, saya berharap Anda mau melakukannya. Dengan harapan, agar channel kesayangan kita ini tetap eksis, memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Oke, saudaraku, selamat menonton. Saudaraku, Surau Pasar yang berlokasi di Kampung Pelak, Kota Pariaman pada awalnya berbentuk sebuah surau. Yang didirikan pada tahun 1296 Hijriah dan selesai pada tahun 1300 Hijriah. Surau Anjung ini didirikan oleh seorang ulama besar Kota Pariaman, yaitu Sheikh Muhammad Jamil bersama masyarakat Pasar Pariaman. Surau ini berfungsi sebagai masjid karena di samping tempat salat berjamah lima waktu juga salat jumat dilakukan di sini, serta tempat belajar Al-Quran. Kenapa? Karena masjid ketika itu di Kota Pariaman belum ada. Mengingat semakin banyaknya jemaah, surau Anjung tersebut sudah tidak dapat menampung jemaah yang datang dari mana-mana. Maka Buya Sheikh Muhammad Jamil berkeinginan untuk membangun masjid besar dari batu yang kokoh. Keinginan dari Buya Sheikh Muhammad Jamil ini disampaikan kepada Tuanku Lareh Pariaman, yaitu Sultan Muhammad Ali dan tokoh-tokoh masyarakat, peserta masyarakat di lingkungan Pasar Pariaman. Tuanku Lareh beserta masyarakat Pasar Pariaman sangat mendukung rencana atau keinginan dari Buya Sheikh Muhammad Jamil ini. Akhirnya dibangunlah sebuah masjid batu megah yang indah yang diresmikan pada tahun 1309 Hijriah. Dan merupakan masjid batu pertama yang ada di lingkungan kota Pariaman dan sekitarnya. Suroh Pasar ini diarsiteki langsung oleh orang Pariaman dan tenaganya juga dari Pasar Pariaman. Materi bangunan juga dicari dan diambil dari lingkungan daerah Pariaman sendiri. Kapurnya dibuat dari kerang laut, temboknya dibikin di pauh Pariaman dan perkayuannya dicari bersama-sama. Di lingkungan daerah Pariaman. Saudaraku mari kita masuk ke dalam masjid. Suroh Pasar ini memiliki teras. Di teras itu terdapat tiang-tiang tonggak-tonggak yang mencerminkan model bangunan-bangunan di Eropa. Model bangunan Minangkabau tidak mengenal teras. Namun orang Minangkabau yang berada di rantau terutama di Persisir Barat Pulau Sumatera Sudah mengenal bangunan dengan model langkan. Teras yang ada di Suroh Pasar ini dipergunakan sebagai tempat halakah pengajian tentang fikih, tauhid, dan lain sebagainya. Teras-teras ini terdapat tiang-tiang penyangga. Di antara tiang-tiang tersebut ada yang dibukir dengan indahnya. Ini adalah tiang teras yang dibukir, indah, dan kokoh, walaupun tanpa menggunakan besi. Di dalam ruangan utama bagian depan terdapat lima relung yang dilukung oleh empat tonggak. Di atas relung diberi ukiran dengan motif tumbuhan menjalar dalam bentuk lingkaran dan sambung-menyambung. Ukiran itu disebut dengan nama akar Cino. Hal ini menggambarkan pengaruh kultur Cina. Pada ruangan tengah ini terdapat sebuah tonggak besar bersegi delapan yang tingginya lebih kurang 10 meter mendukung lantai dua. Yang utama ini disebut dengan nama tonggak macu. Tonggak macu yang bersegi delapan ini diberi ukiran-ukiran flora terutama bunga dan daun-daun. Ukirannya sangat indah dikasih cat warna-warni terutama yang dominan adalah warna keemasan. Tonggak macu ini didukung oleh 12 tonggak yang lebih kecil lainnya untuk menyangga lantai dua. Di atas tonggak ini diberi ukiran yang indah. Lantai dua masjid diberi pagar kayu dengan ukiran bunga matahari. Surau Pasar atau Masjid Raya Kota Pariyaman ini memiliki 14 jendela dan 4 pintu masuk. Ini adalah bagian depan ruangan utama yang mana terdapat mihrab dan mimbar di sini. Di depan mihrab terdapat mimbar kayu tempat berkhotbah. Berbentuk 4 persegi dengan anak tangga 3 buah. Mimbar ini berkualitas tinggi. Hasil kerja dari tukang kayu tua yang berpengalaman yang bernama Muhammad Yusuf. Atap mimbar ini mirip atap rumah Cina. Ini memperlihatkan bahwa ada unsur dari kultur Cina di dalam bangunan masjid ini. Surau Pasar ini memiliki 4 pintu dan 14 jendela. Pintu 1 berada sebelah kiri, pintu 2 berada sebelah kanan, dan pintu 3-4 berada di bangunan bagian belakang. Di setiap di atas pintu diberi ventilasi dari kayu yang diukir. Pusen dan daun pintu serta ventilasi udara semua masih asli. Belum ada yang ditukar. Dan inilah dia bentuk jendela-jendela Surau Fasa itu. Di atas jendela diberi ukiran yang indah dalam motif flora. Di bagian atas tiang-tiang yang sebanyak 12 itu diberi ukiran yang juga indah. Di bagian belakang bangunan masjid terdapat sebuah kula yang tadinya adalah dua kula yang tidak berguduk. Itu adalah untuk berguduk. Dan selanjutnya sadaraku di bagian kanan masjid terdapat sebuah beduk besar yang terbuat dari pohon besar yang dibolongi di tengah-tengahnya dan ditutup dengan kulit kerbuk. Usia beduk ini sama dengan usia masjid. Di depan masih terdapat sebuah kopah atau kuburan dari Sheikh Muhammad Jamil dan keluarganya. Sheikh Muhammad Jamil ini adalah ulama besar di kota Pariaman yang memiliki karisma yang luar biasa. Karena kedalaman ilmunya beliau ini memiliki karisma dan menjadi pemutan bagi masyarakat rasa Pariaman. Beliau ini ibarat pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita. Baiklah saudaraku, sekarang kita lihat bagaimana tampilan luar dari masjid raya kota Pariaman atau surah kuasa ini. Masjid ini memiliki tiga menara. Tiga menara tersebut ditutup puncaknya dengan kubah. Kubah dan menara ini adalah cerminan dari pengaruh kultur Timur Tengah. Atap masjid yang bersusun mencerminkan pengaruh dari kultur Minangkabau terutama Bodhi Chaniago. Dapat kami informasikan kepada saudaraku bahwa masjid ini memiliki karisma dan diberkai oleh Allah SWT. Ketika gempa besar terjadi pada tahun 1926 dan gempa besar pada tahun 2009 yang meluluhlantakan bangunan. Namun masjid ini tidak rusak sedikitpun. Padahal bangunan ini tidak memakai besi dan juga tidak memakai semen seperti sekarang. Ini adalah tapian mandi yang dipergunakan oleh anak nagari ketika itu untuk bersuci sebelum masuk ke masjid. Oke saudaraku itulah tadi tayangan kami tentang Surau Pasar atau Masjid Raya Kota Pariaman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada episode yang akan datang.